Aku mau guntingin anting putrinya dulu nih soalnya udah lebat banget kan Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau bikin dari vlog lagi nih Cuman dari vlog kali ini aku gak pengen bersih-bersih di rumah Jadi kali ini aku mau bersih-bersih di taman Soalnya rumput di taman tuh udah lebat banget Sekaligus pengen guntingin kayak cemara udang sama cemara anting putrinya gitu sih Terus selain itu aku juga pengen isiin botol-botol yang ada di laundry room Soalnya kebetulan udah pada habis Terus mungkin habis itu aku bakalan masak Nah sebelum bersih-bersih di taman Sekarang aku mau ngisiin botol-botol yang ada di laundry room dulu ya Oke sekarang aku mau isi botol-botol ini dulu ya Ini tuh yang habis liquid detergent, terus opener juga habis Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah baris-baris namanya udah selesai tadi rumputnya banyak banget sih tapi sekarang udah bersih Nah sekarang aku mau lanjut masak menu sederhana Oke sekarang aku mau siapin bahan bahan-bahannya udah siap jadi aku mau masak menu sederhana aja sih aku rencananya tuh mau bikin sayur bening bayang nah ini bayangnya udah aku siapin untuk bayangnya ini aku petik sendiri di belakang rumah kebetulan ada pohon bayang gitu terus kalau jagungnya aku beli sih jadi bahan-bahannya ada bayang terus jagung manis wortel bawang merah terus ada juga kencur nah selain itu aku juga mau goreng tempe nih aku mau bikin tempe goreng juga kalau tembarku biasanya kalau masak sayur bening itu ada kencurnya ini sih katanya tuh biar lebih seger gitu tapi sebelum aku masak sayur beningnya aku mau nanak nasi dulu ya Nah sekarang aku mau petikin sayur bayangnya dulu Nah bahan-bahannya udah dicuci semua sekarang tinggal ngirisiin jagungnya sama waternya mau aku iris jagungnya dulu sih Nah untuk wortelnya mau aku iris serum soalnya wortelnya kecil kita iris tempenya jadi tempenya itu mau aku bumbuin pakai rohiko aja direng-direng sebentar terus digoreng untuk bubuk bawang merah sama kencurnya mau aku halusin di sini Alhamdulillah bahan-bahannya udah siap semua nih sekarang tinggal waktunya memasak jadi aku mau masuk bareng jadi bahas sayur bening kalau ini luas koreng tempenya aku mau lebih sejak ini dulu sambil jagungnya matang sekarang aku juga mau koreng tempenya Masuknya udah matang sekarang kita mau masukkan bau-bau-bau 1 jam kemudian Terima kasih telah menonton!